Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala ahli wa sahbiyah juma'in amma ba'd Berbicara mengenai pandemi Saya dari awal sudah mengatakan bahwa pandemi ini merupakan wabah kemanusiaan Bukan wabah daerah, bukan wabah etnis, bukan wabah agama Tetapi wabah kemanusiaan Kalau wabah kita artikan sebagai pelajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala Atau kita anggap sebagai peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka wabah ini adalah Pelajaran dan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk kita semua yang bernama manusia Kita diingatkan kembali dengan wabah kemanusiaan ini Kepada sabda Rasulullah s.a.w. Yang sudah kita lupakan Atau begitulah kebanyakan orang melupakannya Sabda yang berbunyi Kita lupa atau terlewatkan firman Allah Walakat karam nabani adam Hal-hal yang menyebabkan kita lupa Atau melewatkan hal-hal yang menjadi perdoman kita Ini akan kita lihat pada saat sekarang kita Berjarak dengan dunia Dan new normal berganti dengan Dekat dengan Tuhan Dekat dengan keluarga Kita kemarin itu Begitu tidak berjarak dengan dunia Bahkan terlalu akrab Bahkan sampai kita tidak Akrab kita berjarak dengan keluarga Kita hampir ketemu dengan keluarga Hanya sebentar sekali yang tidak Tidak mutu kadang-kadang itu Kita hanya bersapa Ketika datang dari kesibukan-kesibukan di luar Kita jarang mengikuti acara-acara anak-anak kita Karena kesibukan kita sendiri Kadang-kadang suami juga bekerja di luar Istri bekerja di luar Anak Entah siapa yang menjaga Siapa yang menyayangi Siapa yang mengelus Kita berjarak dengan keluarga Berjarak dengan yang paling mestinya kita harus Paling akrab yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan sampai ketika kita Stolat pun Nyaris kita tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Ini Kita Ketika kita merenung dalam pandemi Dimana kita harus berjarak dengan Luar dan kita harus di rumah saja Itu kita Kesempatan yang baik sekali Untuk memahami Pelajaran Allah ini Dengan Mendekatkan diri Pada Allah Pada keluarga kita Apa yang kemarin kita lakukan Pada orang-orang yang kita sayangi itu Apa yang kita lakukan selama ini dengan Zat yang kita anggap sebagai yang paling Kita sayangi Yang paling kita cintai Yang paling kita tunduki Yang paling kita ta'ati Ini yang pertama Dan sebelum kita bicara nanti Soal Ini kita Pertama kita harus Sebagai Apalagi kita sebagai seorang muslim yang Mengaku mu'min Kita harus menganggap Pandemi ini Merupakan anugerah Allah Karena Allah Masih menyayangi kita Masih memberi tahu kita Masih memberi pelajaran kita Masih memperingatkan kepada kita Kalau tidak Kita akan dibiarkan saja Terus Tanpa jarak dengan dunia Dan terus Berjarak sampai jauh Berjarak dengan diri kita sendiri Dan berjarak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kita sudah tidak bisa ingat lagi Kepada diri kita Maka kalau tadi Pak Kepala Ambil Bicara soal New Normal Itu artinya Membiasakan sesuatu yang Tidak biasa Yang kemarin Kebiasaannya begini Kita ganti kebiasaan begini Maka kebiasaan-kebiasaan apa Yang kita tinggalkan Dan kebiasaan-kebiasaan apa Yang harus kita lakukan setelah ini Budaya apa yang harus kita tinggalkan Selama ini Dan budaya apa Yang harus kita jalani Kemudian Ini harus kita rinci Bukan hanya Soal Masker Bukan hanya Soal Protokol kesehatan Karena protokol kesehatan itu Hanya bagian Dari kita menjaga Sebagian dari diri kita Ada sebagian lain Yang kita selalu nyanyikan Di dalam Kita Menyanyikan laku kebangsaan kita Selalu kita menyanyikan itu Dengan khidmat Dan selalu mengatakan Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Dua hal ini Selalu diingatkan Oleh laku kebangsaan kita Tapi marilah kita lihat selama ini Apa yang kita bangun selama ini Kebanyakan yang kita bangun adalah badannya Padahal Laku itu Mendahulukan jiwanya Bangunlah jiwanya Baru bangunlah badannya Tapi kita balik sekarang Badannya terus kita bangun Sehingga semua pikiran kita Itu Permulaannya Masdarnya itu Dari Badan Bukan dari jiwa Sekarang juga begitu Yang kita Terus kita kembangkan itu Adalah bagaimana Memberikan pengertian kepada masyarakat Khususnya santri-santri Dan kiai-kiai Bagaimana Dia bisa menjaga badannya Supaya tetap sehat Balafia tidak mati Karena sudah ada contohnya Banyak kiai-kiai Dokter-dokter Tenaga medis yang meninggal Yang pertama kali kita harus sentuh Bukan itu Tapi bagaimana kita menyentuh Mereka Sebagai manusia Dan kita sebagai manusia Bahwa ini Bukan untuk kepentingan kita Kebiasaan kita Hanya untuk memikirkan diri sendiri itu Harus kita tinggalkan Dan kembali kita Menjadi Umat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang dengan kebiasaan Mementingkan orang lain juga Orang mengira bahwa Pakai masker ini Untuk kepentingan dirinya Supaya tidak tertular Bukan Bukan hanya itu Kalau itu namanya egois Itu ananiah Kalau pokoknya saya pakai ini Supaya saya tidak ketularan Itu egois Itu bukan sifatnya Bukan karakternya Umat Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Umat Muhammad ini selalu berpikir Untuk dirinya Dan untuk Saudara-saudaranya Sesama Kalau saya enak Semuanya harus enak Kalau kita sakit Semuanya itu Sakit Jadi kita harus menjaga diri kita Dan orang lain Makanya di dalam Islam Itu ada ciri yang khas Yaitu Amal Ma'ruf Naimungkar Naimungkar itu Adalah suatu Manifestasi Dari bagaimana kita Menjadi satu Dengan orang lain Kita tidak ingin disuruhkan sendirian Kita harus bersama-sama Dengan sesama Jangan lalu Surga Untuk saya Sendiri Kamu Mau ke neraka Silahkan Tidak Kalau kita Makan enak Kita teringat Saudara kita Maka kalau kita Kesurga Itu sangat muskil Kalau kita melupakan Saudara-saudara kita Kalau kita sehat Kita Lupa Dengan kesehatan orang lain Itu muskil Bagi umat Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Maka Sekali lagi Yang pertama Kalau kita ingin New normal Seperti tadi yang Dikemukakan Bapak Kanwil Dimulai Dari kita Memulai Cara berpikir Bapak Kanwil Nah kita itu Bersaudara Kita itu Sesama Anak cucu Adam Yang harus Saling menjaga Satu sama lain Saling memberikan Sesudah tua yang Baik Kepada yang lain Jadi Kalau Apa namanya Praktisnya Itu Pak Kanwil ya Itu Pak Gubernur Segala macam itu Marilah Kalau kita Mengkhawatirkan Kiai-kiai itu Nanti Jangan-jangan Kiai-kiai yang terkena Karena Kiai-kiai itu Yang Merasa paling takwa Tidak takut Dengan pandemi Dengan segala macam Kita dekati Sejarah kemanusiaan Kita dekati Kita datang Atau Kita kumpul Di Tempat Pesantren Siapalah Salah satu Pesantren Tapi kita kumpulkan Jadi misalnya Satu karis denan Dulu Dimana Bersanya sini Dimana Kita bicara Sebagai manusia Jangan membicarakan Diri kita sendiri Semua Ini bagaimana Baiknya Itu cara manusia Berbicara Untuk kepentingannya Sendiri Kita Bicarakan Bersama-sama Duduk Kamar rendah Bersama-sama Tidak ada Pak Gubernur Tidak ada Kepala Kampil Duduk Sebagai manusia Bicara Ini ada Pandemi Seperti ini Sekarang bagaimana Kita itu Tolong Karena saya Mempunyai tugas Sebagai kepala Tantor wilayah Kementerian Agama Saya Tugas Menjadi Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Andangnya Semua juga Bertugas Untuk Mengasuh Rakyat-rakyat Kami Marilah Kita Bicarakan Soal Pandemi Yang Mengenai Semua Manusia Kita Bicara Ya Sambil Maupi Jagungan Biasa Tidak usah Semir-semian Nanti Semuanya Akan Apa Namanya Bisa Didekati Dengan Cara Kemalusiaan Kalau Jarak Jauh Disini Menghancurkan Begini Itu Sudah Sudah Capek Saya kira Pak Kakan Pak Gubernur Saya Sendiri Sudah Kemana-mana Saya Sudah Ngomong Soal Ini Mereka Sekarang Diajak Bareng-bareng Misalnya Siapa Yang Keliatannya Kita Anggap Bahwa Kasarnya Belum Mudeng Soal Pandemi Ini Disitulah Kita Adakan Pertempuan Para Kiai-Kiai Disitu Nanti Mereka Kita Ajak Bicara Bagaimana Baiknya Bagaimana Dengan Demikian Nanti Budaya Rembukan Musawara Yang selama Ini Kita Tinggalkan Itu Kita Kembalikan Dalam New Normal Ini Kita Malhasil New Normal Ini Adalah Membiasakan Kebiasaan Kebiasaan Yang Dulu Justru Kita Tinggal Kebiasaan Lembuka Kebiasaan Saling Mendoakan Kebiasaan Saling Silaturahmi Meskipun Dengan Cara Ini Kita Bisa Misalnya Mengusahakan Bagaimana Pesantren Pesantren Ulama Ban Umar Itu Bisa Bersilaturahmi Seperti Ini Saya Kira Bisa Karena Sekarang Sudah Banyak Pesantren Yang Bisa Berbuat Seperti Ini Jadi Tidak Usah Kita Langsung Kita Bisa Daring Tapi Kita Hadirkan Kiai-kiai Semua Ngomong Bareng Disini Gantian Sekala Macam Ada Nanti Santri-santri Yang Ngatur Bagaimana Caranya Menyalakan Mikrofonnya Videonya Mana Yang Audionya Supaya Jangan Nanti Pala Kambil Sedang Bicara Lalu Suaranya Nyeronong Diatur Dengan Demikian Kita Bisa Terus Melakukan Kebiasaan Kebiasaan Dengan Kebiasaan Intinya Masih tetap Silatulahmi Dengan Cara Yang Baru Tetap Bermusyawarah Dengan Cara Kita Yang Baru Dan Seterusnya Saya Kira Itu Jadi Kesimpulannya Apa Yang Saya Ingin Sampai Kan Adalah Pertama Kita Perlu Betul Betul Mempelajari Pelajaran Yang Diberikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apakah Anda Sekalian Cocok Dengan Cara Saya Berpikir Tadi Atau Tidak Mungkin Masing-masing Mempunyai Hak Memaknai Dan Menaksirkan Semuanya Demi Kepentingan Kita Bersama Kedua New Normal Itu Menurut Saya Tidak Hanya Dari segi Anda Sampai Hari ini Bapak Pofi Itu Ada Bahwa Kita Semuanya Menggunakan Masker Ini Bukan Untuk Diri Kita Tapi Untuk Kemas Selatan Bersama Dan Kalimat Bangus Yang Tadi Mengatakan Kalau Ada Orang Yang Tidak Mau Maka Itu Egois Sebagai Umarok Bapak Ibu Tentu Saya Seneng Banyak Saya Merasa Adem Banyak Karena Kami Kemudian Mendapatkan Sesekuh Kita Ulama Kita Yang Secara Terang Benderang Menyampaikan Itu Kepada Yang Lain Sampai 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 Sampai